Hai halo sahabatku semuanya ya jumpa lagi di channel saya ini pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi kembali gelaran dari BRI Liga 1 Indonesia ya Oke untuk tanggal 11 Januari saya mau memprediksi dua pertandingan yang pertama adalah Persita Tangerang lawan Persela Lamongan dan yang kedua adalah Persija Jakarta lawan Persipura Langsung saja ke pertandingan yang di pertama Persita Tangerang lawan Persela di pertandingan terakhir Persita kalah sama versi Bandung 01 tapi menurut saya kemarin Persita cukup tampil bagus ya cukup solid di lini tengah sama belakang untuk menahan gempuran dari Persib Bandung dan sesekali mereka Persita itu melakukan serangan baliknya walaupun di bawah kedua itu lebih menyerang tetapi tidak berhasil menyemakan pendudukan karena Persib sangat agresif sekali ingin mencetak lebih dari satu gol dan menurut saya luar biasa buat Persita itu karena hanya bisa kebobolan oleh Persib Bandung hanya lewat detik penalti karena keepernya melakukan blunder ya kesalahan teko sleding terhadap pemain baru Persib Bandung itu akhirnya penalti dan gol ya mungkin kalau lebih solid lagi itu lebih hati-hati lagi permainannya itu bisa saja kemarin itu menahan imbang ya sesekali ada tendangan mengarah ke Gawang dan diselamatkan oleh Reja itu berarti Persita itu salah satu tim yang paling bagus diantara tim-tim yang baru promosi dari Liga 2 tahun ini kemarin menurut saya terbukti dari posisi juga dari posisi juga posisi ke-10 ya sementara lawannya Persela masih terseok-seok di papan bawah ya di zona degradasi bersama Persipura dan juga paling bawah tuh Persiraja ya itu belum beranjak apalagi tetapi Persela kemarin lawan Persipura permainannya sangat mendominasi sekali ya sangat mendominasi serangan bertubi-tubi lewat strikernya luar biasa juga ya mungkin Ivan Carlos sekarang sudah nggak ada ya digantikan sama kemarin yang baru itu bagus-bagus juga tetapi di belakang masih belum solid karena kecolongan di akhir-akhir laga kemarin Persela itu jadi disamakan oleh Persipura yang sama-sama di zona degradasi ya ini saya bingung juga ini prediksinya ini sama-sama kuat sama-sama seimbang oke mari kita prediksi Persita lawan Persela bakal menang Persita Oke yang lalu mundur menang Persita nih Persita lawan Persela bakal draw tidak akan Persita lawan Persela menang Persela tidak akan Persita selisih satu gol oke midi mundur ya selisih dua gol tidak akan ya oke jadi prediksi saya disini ya kalau dilihat dari segi kelas men lagi segi kekuatan dari pertandingan terakhir kemarin saya disini mengunggulkan Persita tangerang satu saja dari posisi juga lebih bagus ini ini saya prediksikan Persita bakal menang dengan selisih satu gol saja ya prediksi skor saya adalah 1-0 buat kemenangan Persita tangerang oke langsung saja ke pertandingan yang kedua ada Persija lawan Persipura nah ini Persipura kemarin ditekan terus sama Persela tuh Persipura kebobolan akhirnya di akhir lega berhasil memusukkan oleh pemain pengganti ya terus lawannya ini Persija ya tim besar yang sedang mencari kemenangan kemarin terakhir kali menang lawan PSIS ya salah satu ya kandidat papan atas juga PSIS tuh di awal-awal kan sempat di atas terus sekarang agak ke bawah agak tengah-tengah terus ya kelima ke enam ke gitu ini kemarin itu sebetulnya saya lihat permainan Persija lawan PSIS tuh lebih bagus prospek kedepannya tuh lebih bagus PSIS karena diserang terus bertubi-tubi gitu kan Persija tuh sama PSIS tuh tidak ada hentinya Persija hanya sesekali melakukan serangan balik bahkan merebut merebut bola dari tangan para pemain PSIS dari kaki para pemain PSIS itu begitu sulit kemarin tetapi punya-punya kecepatan dari Riko Siman Juntak akurasi dari Marco Siming dan Marco Motta dan juga man of the match nya menurut saya Andre Tani kemarin ya jadi sampai dibombardir empat kali tendangan enam kali tendangan lebih jadi lini belakangnya kemarin agak-agak kurang bagus ya digempur terus habis-habisan dan walaupun akhirnya menang Persija tapi dari segi permainan menang PSIS kemarin dari penguasaan bola juga jauh sekali ya PSIS tapi hasil pertandingan kan walaupun tim yang menyerang terus juga belum tentu karena Persija mengandalkan counter attack ya tidak tidak full menyerang seperti PSIS mungkin belum mainnya pemain-pemain baru seperti Konate dan lain-lainnya belum Persija tuh jadi masih keteteran kemarin menghadapi PSIS jadi komentar saya kurang lebih seperti coach Justin gitu kan jadi bukan dilihat dari bukan hanya dilihat dari hasil pertandingan tetapi dari pertandingan itu mana yang prospek kedepannya bakal berkembang lebih menyerang lebih bagus menurut saya itu PSIS belum main pemain baru Plavio sama striker baru penggantinya si Plontos itu menurut saya bakal tampil garang lagi ini ke depannya kalau permainan seperti kemarin itu menyerang sekali sementara Persija juga masih menunggu kehadiran makan Konate di debutnya mungkin akan lebih akan lebih seru lagi kalau lebih menyerang lagi karena kemarin Andre Tani dibombardir sampai tendangan sampai enam kali lebih sampai ke perutnya ke atas ke kiri ke kanan sampai marah-marah loh kelihatan mungkin teman-teman yang nonton bola kemarin tahu kalau Andre Tani sampai marah-marah sampai sekesal itu karena dibombardir gawangnya ya beruntung sekali kemarin Persija akhirnya menang padahal dari segi permainan lebih umul lebih layak PSIS kemarin tuh yang menang itu ya dari segi dari segi permainan tapi hasil kan hasil kan berbeda itu kemarin mungkin teman-teman yang nonton bola lebih lebih paham juga kemarin situasinya seperti apanya sekarang lawan Persipura ini Persija lawan Persipura bakal menang Persija oke maju mundur ya Persija lawan Persipura bakal draw kiri kanan tidak akan draw Persija lawan Persipura bakal menang Persipura oke tidak akan menang Persija selesai 1 gol oke selesai 1 gol ya seperti prediksi saya disini Persija bakal menang dengan selesai 1 gol saja kemungkinan ini bakal tebut nih makan panate ini buat taningan kedua ini Persija lawan Persipura prediksi saya adalah menang Persija Jakarta dengan prediksi skor saya adalah 2-1 ya karena kemarin juga agak-agak kesulitan kalau dilihat dari segi permainannya mudah-mudahan tampil lebih baik lagi keduanya ini ya sehingga permainannya lebih seru buat kita semua para penikmat bola oke thank you ada yang berbeda penempat silahkan cantukkan saja terima kasih sudah menyimak video ini sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya oke selamat menikmati selamat menikmati